Intro Mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara menjadi salah satu tersangka dalam kasus jual-beli narkoba oleh ex Kapolda Sumatra Barat Irjen Teddy Minahasa Kabar ini pun sampai ke telinga ayah AKBP Dodi, Maman Supratman yang juga merupakan purnawirawan Polri dengan pangkat terakhir Inspektur General atau Irjen Maman mengaku tidak percaya bahwa anaknya tersebut tersandung kasus narkoba Dirinya mengatakan selalu mengikuti perjalanan karir AKBP Dodi dan selalu berhubungan dengan anaknya tersebut Dikutip dari Tribunews.com, selain itu Maman juga menceritakan perjalanan karir AKBP Dodi hingga mampu menduduki jabatan Kapolres Bukit Tinggi sebelum ditangkap karena kasus narkoba Dia mengungkapkan anaknya tersebut adalah sosok berprestasi dan penuh tanggung jawab atas jabatan yang diembannya AKBP Dodi katanya juga sosok yang taat beragama Di sisi lain, Maman mengaku mengetahui anaknya menjadi tersangka kasus jual-beli narkoba setelah adanya penahanan di Polda Metro Jaya Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjar Masinpos Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!